Ya ma'asyir al-muslimin Wasmurat al-mu'minina rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah apa kabar saudaraku Jumpa lagi dalam tutorial serba mudah bersama Gus Yasin Kali ini kita akan bahas tutorial menjadi Bilal Jum'at Jadi seorang Bilal Jum'at Nah sebagian saudara kita Karena sudah terbiasa menjalani profesi sebagai Bilal Maka hal ini pasti sudah dikuasai Tetapi bagi mereka yang baru saja menjadi Bilal Atau tiba-tiba menjadi Bilal Maka perlu untuk belajar kembali Apa-apa yang harus disiapkan ketika menjadi seorang Bilal Pertama menjadi seorang Bilal sebisa mungkin harus orang yang pede Tidak boleh dia gerogi karena dia berbicara di depan umum Dia berbicara di depan umum Karena geroginya akan menjadikan dia tampak tidak enak dilihat Atau mungkin dia sendiri lupa dengan lafad-lafad yang harus dibaca Yang kedua memastikan karena ini merupakan ibaratnya adalah MC Bagi seorang Hatib Maka Bilal harus tampil dengan baik Pakaiannya dijaga Supaya tidak tampil jelek, usut Apalagi di masjid disunahkan Untuk menggunakan pakaian yang terbaik Yang ketiga Mau tidak mau harus menguasai di luar kepala Kalimat-kalimat atau lafad yang hendak diucapkan sebagai seorang Bilal Apabila terpaksa menjadi Bilal Sementara belum hafal Maka tidak ada salahnya Saudaraku untuk ngerepek istilahnya itu Membuat tulisan yang dibaca Yang penting sudah dibaca berkali-kali Tentang hadis Ataupun doa yang ada dalam Bilal itu Nah, yang terakhir Sebenarnya menjadi Bilal ini Merupakan sebuah keutamaan Karena itu Saudaraku harus yakin Bahwa ini adalah hal yang mulia Untuk dijalani Sebab di dalamnya ini kan ada penyampaian Satu hadis Agar para jamaah Mendengarkan khutbah dengan baik Tidak berbicara sendiri Atau mungkin melakukan hal-hal yang bisa Mengurangi bahkan membatalkan pahala jumatnya Baik, saya akan meragakan Bagaimanakah cara mengumandangkan Atau melapatkan Bilal Sabar 111. إذا قلت لصاخمك يوم الجمعة أنست فالإمام يهتب فقط لغات 112. أنسدوا واسمعوا وعثيوا رحمكم الله لعلكم ترحمون 113. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى له وسرمه يتمعين 114. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 114. اللهم اغفر للمسلمين وgementبر 114. اللهم اغفر للمalley Berdiri dalam kondisi orang yang siap, jangan terlihat malas-malasan. Yang kedua, melafatkan dengan kalimat secara jelas. Mengalafatkan kalimat dengan jelas. Mungkin di sini tidak harus terlalu keras sekali, tapi jangan sampai terlalu rendah. Sebab kalimat yang disampaikan Bilal ini ada himbawan, yang di dalamnya ini ada kalimat-kalimat yang pasti nanti akan dipahami oleh para jamaah sekalian. Berikutnya, agar ketika menyampaikan Bilal, sering kita temui para Bilal ini menunduk. Ya ma'asyiral muslimin, wa sumratal mu'minin rahimakumullah, ya nabi hura rata raliyuan, ala nabi salam salamakal. Dia tidak pedih untuk menyapa, padahal dengan tatapan mata, dia bisa menyapa kepada para jamaah. Dengan harapan mereka segera untuk bersiap-siap konsentrasi. Karena sesaat lagi khutbah akan disampaikan. Nah, yang tak kalah penting, ada Bilal yang mengucapkan kalimatnya cepat sekali. Ya ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin tadi. Diharapkan tidak seperti itu. Sekali lagi, Bilal menjadi penentu, karena dia menjadi pembuka daripada pelaksanaan khutbah. Karena itu harus disampaikan dengan clear voice, suara yang jelas, dengan penuh antusias. Dan memastikan orang-orang khususnya, ada yang tertidur sebelum khutbah. Dia sudah datang duluan, sudah sholat sunah, tahiyyatul masjid. Kemudian dia zikir, kemudian tertidur. Ya dengan kumandang Bilal ini, semoga dia terbangun. Dan kemudian dia mendengarkan khutbah dengan baik. Baik itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.